Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah sahabat yang berbahagia kita lanjutkan menyimak penjelasan dari Imam Ibnu Daqiq Wa'id mengenai hadis nomor 11 Qawuhu s.a.w. sabda Rasulullah s.a.w. ya ribuk Nah bisa dibaca ya ribuk katanya kan ya ribuk bisa juga dibaca yuribuk Kalau ya ribuk berarti dari kata roba ya ribu raiban ribatan Jadi yang ya ribuk yang meragukan atau dari araba yuribu irobatan Boleh dua-duanya boleh tapi yang paling masyur adalah dengan mempatahkan huruf di awalnya Yaitu ya ribuk itu yang paling masyur Nah itulah dari segi pendekatan dari segi bahasa jadi di dalam hadisnya itu boleh dibaca Ma ya ribuk atau da ma yuribuk dua-duanya boleh Selanjutnya Jadi maksudnya dari hadis ini Yaitu tinjalkanlah sesuatu yang meragukanmu Wa'adil ila ma'ala tasyukupihi dan berpalinglah Kepada sesuatu yang tidak memberikan sebuah keraguan padamu Dan hal ini selaras dengan hadis yang nomor 6 Wahuwa kauluhu yaitu Sabir Rasulullah SAW Halalun bayinun waharramu bayinun Wabainahuma mustabihatun Nah jadi hadis nomor 11 ini selaras dengan hadis nomor 6 Dalam hadis Arbain Imam An-Nawawi Yang lafadnya itu Halal Inna halalan bayinun Wa'ina haraman bayinun Wabainahuma umurun mustabihatun Yang halal itu sudah jelas Yang haram itu sudah jelas Dan diantara keduanya adalah Ada sesuatu yang samar Antara halal dan haram Yang dalam istilah agama disebut syubhad Dan disebutkan dalam hadis yang lain Ana Nabiya SAW Sesungguhnya Nabi SAW Ngeri-ngeri Ngeri-ngeri sedap nih Disebutkan dalam hadis yang lain Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda bahwa sesungguhnya Seorang hamba itu Tidak akan mampu mencapai Sebuah derajat Dari orang-orang yang bertakwa Digolongkan kepada orang yang bertakwa Sehingga dia meninggalkan Malah Sesuatu yang Tidak apa-apa Karena takut Karena takut Pada sesuatu yang tidak apa-apa Itu menjadi apa-apa Nah ini gambaran Intinya gambaran dari Ciri orang yang bertakwa Itu adalah meninggalkan sesuatu Yang tidak apa-apa Karena takut menjadi apa-apa Jadi intinya Menggambarkan sebuah kehati-hatian Bahwa orang yang bertakwa itu Pasti dia berhati-hati Masya Allah Ya kita masih jauh sekali Dari kategori Indikator Orang-orang yang bertakwa Jadi orang yang bertakwa itu Senantiasa berhati-hati Dalam ucapannya Dalam Tindak tanduknya Dalam Dalam hal ini Istilahnya dalam Memakan Minum Dan lain sebagainya Yang Yang Dianggap remang-remang Status hukumnya Takut menjadi Takut menjadi Memberikan sebuah Epek yang negatif Dia tinggalkan Inilah derajat Orang yang bertakwa Ini Seperti yang digambarkan Oleh Umar bin Khotab Radiyallahu Anhu Bahwa Ketika menjelaskan Tentang hakikat takwa adalah Ketika kamu berjalan Di jalan yang Banyak duri Maka apa yang kamu lakukan Katanya kan Yang kamu lakukan Pasti kamu berhati-hati Maka yang berhati-hati Itu sikap Kehati-hatian Agar kamu tidak Kaki kamu tidak Menginjak duri-duri Yang bisa melukai Hatimu Eh Melukai kakimu Maka itulah Hakikat dari ketakwaan Yaitu Kehati-hatian Istilahnya itu Adalah Warak Berhati-hati Selanjutnya Penjelasan dari Syekh Usaimin Rahimahullah An Abi Muhammad Din Hasani Bni Ali Sibdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Bapaknya Muhammad Yaitu Hasan Anaknya Ali Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Radiyallahu Anhu Semoga Allah Meridoinya Wa'an Abihi Wa'umihi Dan semoga Allah Meridoi Bapaknya Dan Emaknya Ya Itu Ali Dan Siti Fatimah Radiyallahu Anhumah Wahua Ibnu Binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Hasan Itu adalah Anak dari Anak perempuan Rasulullah Yaitu Siti Fatimah Radiyallahu Anhumah Wahua Abdalu Hasan Naini Dan Hasan Itu adalah Cucu yang terbaik Dari dua Hasan Yaitu Hasan Dan Hussein Maka yang paling terbaik Kenapa sih Pak Inan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Asna'alayhi Memujinya Memberikan sebuah Apa ya Statementnya Tentang Hasan ini Waka'ala Rasulullah bersabda Atau berkata Inna Ibni Hadha Sayyidun Bahwa sesungguhnya Bocah ini Oke Kelak Akan menjadi Sayyidun Akan menjadi Tokoh Akan menjadi Pemimpin Wayuslihullahu Bihi Allah akan Membereskan Mengislahkan Mendamaikan Dengan Pelantara Hasan ini Baina Fi'ataini Antara Dua Kelompok Yang Berseteru Minal Muslimina Dari Orang-orang Muslim Pas Pas Allah Bihi Maka Allah Mendamaikan Dengan Hasan ini Baina Fi'ataini Antara Dua Kelompok Mutanazi Ataini Yang Saling Berseteru Saling Apa Ya Saling Berseteru Hina Tanazala'an Hilafat Hilafati Ketika Hasan ini Tanazala'an Tanazala'an Itu Bimakna A'tah Jadi Memberikan Kepada Muawiyah Itu Kedudukannya Sebagai Kedudukan Khalifah Li Muawiyah Tabni Abi Supyan Jadi Memberikan Status Kepemimpinan Atau Kekhalifahan Itu Kepada Muawiyah Ibni Abi Supyan Anaknya Abi Supyan Panala' Bidha Lika Siadata Maka Hasan Ini Mendapatkan Karena Sikap Apa Ya Mungkin Mengutamakan Kedamaian Kaum Muslimin Secara Umum Menghindari Dari Pertumpahan Darah Perebutan Kekuasaan Antara Dua Kelompok Muslimin Maka Hasan Memberikan Kedudukan Kekhalifah Kepada Muawiyah Masya Allah Maka Perbuatan Yang Kesatria Itu Yang Tidak Memprioritaskan Atau Mengutamakan Egoisme Sendiri Ya Kita Tahu Ya Bagaimana Seseorang Itu Ketika Masalah Kekuasaannya Itu Terganggu Wah Itu Ngeri Apalagi Kalau kita Melihat Dunia Perpolitikan Kan Ya Intinya Itu Bermuara Pada Kekuasaan Dan Untuk Mendapatkan Kekuasaan Kita Dapat Melihat Bagaimana Semua Orang Membuat Taktik Strategi Dan Lain Sebagainya Untuk Mendapatkan Sebuah Kekuasaan Termasuk Ubay Salah Satu Tokoh Salah Satu Tokoh Munafik Di Jaman Rasulullah Bagaimana Ternyata Ubay Ini Masuk Ke Masuk Islam Itu Ternyata Adalah Karena Kepura-puraan Secara Historisnya Ubay Ini Adalah Dulunya Itu Tokoh Sentral Tokoh Sentral Di Madinah Jadi Orang-orang Banyak Merujuk Kepadanya Mengagungkannya Menghormatinya Karena Ketokohan Karena Kepemimpinan Ubay Ini Dan ketika Rasulullah S.A.W. Hijrah Ke Madinah Nah Disini Ada Sebuah Ada Sebuah Perhatian Atau Perpindahan Perpindahan Kehormatan Kedudukan Yang Tadinya Ubay Menjadi Tokoh Sentral Menjadi Berpindah Kepada Rasulullah Otomatis Semua Manusia Berpaling Perhatiannya Dari Ubay Ke Rasulullah S.A.W. Nah Maka Hal ini Menjadi Sebuah Biang Penyakit Di Hati Ubay Ini Maka Beliau Maka Ubay Ini Menjadi Sebuah Menjadi Salah Satu Tokoh Kaum Munafik Yang Dimana Ternyata Dalam Pentas Sejarah Rasulullah Ubay Ini Menjadi Sebuah Duri Dalam Daging Dimana Dalam Beberapa Kejadian Ubay Ini Menjadi Seorang Yang Membuat Kacau Membuat Kacau Kehidupan Dan Kedamaian Di Jaman Rasulullah Di Antaranya Ketika Perang Uhud Ternyata Ubay Ini Menjadi Salah Satu Menjadi Tokoh Yang Menggerakkan Meracuni Pikiran Pasukan Kaum Muslim Pada Saat Itu Sampai Kalau Tidak Salah 300 Orang Berbalik Lagi Pulang Karena Apa Karena Dihasut Oleh Ubay Termasuk Pitnah Yang Yang Di Apa Yang Dibidi Kepada Aisyah Radiyallahu Anha Yaitu Pitnah Kepada Siti Aisyah Yang Telah Ber Istilahnya Pitnanya Itu Telah Berzinah Dengan Sahabat Rasulullah Maka Ini Menimbulkan Sebuah Huruhara Ketidah Ketidah Harmonisan Rasulullah Sendiri Dengan Siti Aisyah Dan Tentunya Hirupiku Kejolak Yang Kejolak Yang Begitu Dasyat Di Kehidupan Para Sahabat Nah Inilah Ketika Seseorang Berkait Apa Istilahnya Bergesekan Atau Berorientasi Kepada Kekuasaan Maka Dengan Ini Dengan Sikap Dari Hassan Ini Ini Menjadi Sebuah Bakasatria Yang Menyelamatkan Kaum Muslimin Pada Saitu Dari Pertikaian Panalah Bidhalika Maka Hal Tersebut Menjadikan Hassan Mendapatkan Syadatan Menjadi Sebuah Tokoh Karena Jiwanya Yang Legowo Jiwanya Yang Besar Nabi Sallallahu Tinggalkanlah Sesuatu Yang Meragukanmu Kepada Sesuatu Yang Tidak Meragukanmu Yakni Adalah Tinggalkanlah Sesuatu Yang Tertabu Yang Membuat Kamu Ragup Padahanya Dan Bimbang Kepada Sesuatu Jadi Tinggalkanlah Dan Berpalinglah Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Keraguan Padanya Dan Hadis Ini Mirip Dan Hadis Ini Serupa Dengan Hadis Yang Telah Lalu Anan Nabi Yaitu Sabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bainah Huma Yang Hadis Yang Tadi Yang Dijelaskan Pada Hadis Yang Sebelumnya Sesungguhnya Halal Halal itu Jelas Sesuatu Yang Haram Itu Jelas Dan Urusan Urusan Dan Urusan Urusan Diantara Keduanya Ada Sesuatu Yang Subhat Yang Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Status Kesubhatan Tadi Paman Takos Syuhbati Dan Barang Siapa Yang Terhindar Dari Sebuah Kesubhatan Pakon Istab Ro'a Maka Sumbu Dia Sudah Melepaskan Kesubhatan Atau Menjaga Kehormatan Di Dini Wa Irdi Untuk Agama Dan Kehormatannya Maka Sesuatu Yang Meragukan Yang Membuat Ragu Sawa Sama Saja Kan Kan Api Umuri Dunia Umul Akhiroti Baik Dalam Urusan Dunia Atau Urusan Akhirat Pal Ahsanu Maka Yang Paling Baik Antartaha Yaitu Kamu Meninggalkan Ya Irtaha Yartahu Irtiahun Yaitu Antartaha Kamu Meninggalkan Nyaminhu Dari Sesuatu Yang Samar Tadi Wantadu Ahu Dan Kamu Meninggalkan Ya Meninggalkan Hal tersebut Hatala Yakuna Sehingga Tidak Ada Dalam Dalam Jiwamu Kolak Kolakon Sebuah Keraguan Sehingga Tidak Ada Dalam Jiwamu Keraguan Jadi Tinggalkanlah Sesuatu Yang Meragukan Sehingga Jiwamu Terbebas Dari Keraguan Kegundah Gulanaan Karena Sesuatu Yang Samar Hukum Yang Samar Hukum Yang Syubhad Wa Idtaroba Dan Sebuah Keguncangan Hati Pima Fa'alta Wa Taita Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Pamin Pawa'idhi Maka Dari Fa'idah Fa'idah Dal Hadithi Hadith Ini Adalah Jadi Poin Yang Pertama Itu Hadith Ini Menunjukkan Bahwa Keharusan Atau Kebaikan Dari Meninggalkan Sesuatu Yang Ada Keraguan Padanya Ila Ila Asya'illati La Yartabu Fihah Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Keraguan Padanya Yang Kedua Annal Insana Sesungguhnya Manusia Ma'murun Sesungguhnya Manusia Itu Diperintahkan Biliztirabi Untuk Menjauhi May Mayad Un Ilal Kalakin Kepada Sesuatu Yang Menggiringnya Kepada Sebuah Keraguan Oke Demikian Hadith Yang Nomor 11 Nanti Kita Lanjutkan Ke Nomor 12 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum